Asnawi Mangkualam Dan juga di Korea Selatan Kalau lihat penampilannya Kalau lihat penampilannya Asnawi ini Semakin menanjak ya Dari satu minggu terakhir ini Satu minggu terakhir ini Hanshan tiga kali pertandingan Dan Asnawi Nyetak dua gol Walaupun satu pertandingan agak klop ya Karena kecapean mungkin Dan pertandingan kemarin Golnya juga bisa dibilang bagus ya Sigap melihat Asnawi Pertama Percobaan pertamanya pakai kaki kiri gagal Dan disambut lagi refleks dengan kaki kanan Dan akhirnya gol bikin keeper lawan Tidak penting Ini merupakan gol kedua Asnawi ya Sebelumnya dari berita kita baca disini Di bola nas Yang juga merupakan komponen dari Bolasport.com ya Mas Nggul Kemarin menang sebelumnya Menang 3-1 lawan Gimpo FC Nyetak gol pertamanya di Liga Korea 2 Meski menit 88 ya Tapi itu sudah bagus buat Main sekelas Asnawi ya Yang mulai mendapatkan Kepercayaan dari pelatih Buat Bola Separtar yang mau Apa namanya bertanya tentang Bagaimana sih perkembangan Asnawi disana Siapa sih sebenarnya Pelatih baru yang menangani Asnawi itu Bisa komen ya Ya nanti disini di kolom komentar Saya ditanyakan Peluang-peluang Asnawi itu kembali Diturunkan Diskusi-diskusi Disini mau ngobrol sambil-sambil Bercerita dan membahas Pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri ya Mas Nggul ya Ya Dari Asnawi ya Mas sudah bahasa Asnawi lagi Ini tadi goal pertamanya Lawan Gimpo Dan itu langsung jadi sorotan Di media Korea Selatan Banyak yang Pembahas Asnawi Dan kemarin tetak goal lagi Melawan C6 Dragons Ya kemarin minggu ya Kalau pas lawan Gimpo goal terakhir Pas lawan C6 goal pertama Goal pertama Dan fun fact nya Fun fact nya Asnawi setiap tetak goal Buat Ansan itu cuacanya hujan Tapi kemarin Asnawi bilang Mau hujan atau nggak hujan Sebenernya sama aja semua Tergantung strategi pelatih Karena sudah dipersiapkan dengan baik Ya Intinya disini Asnawi Bisa beradaptasi dengan bagus ya Apalagi kalau kondisi hujan mungkin Nah itu Karena sudah terbiasa di Indonesia kan Musimnya tropis jadi sening hujan Jadi itulah Faktor pentingnya juga salah satunya pelatih Ansan Greeners yang baru ini ya Cartaker kalau Cartaker ya masih cartaker Belum diangkat jadi pelatih tetap Ini Lim Jung Hoon Itu Asnawi bilang di Konversnya kemarin Dia bilang pelatih Lim Jung Hoon ini Bisa membangkitkan Kepercayaan dirinya lagi Dan langsung dibuktikan Asnawi Dan catatan penting ya Asnawi dikembalikan jadi posisinya Seperti di timnas Indonesia Jadi wing back Nah itu juga salah satu yang berpengaruh ya Buat Asnawi di Kacan Greeners saat ini Ya Ya Jadi Kemarin proses goalnya sendiri Kita lihat Dia melakukan tusukan lagi Sama seperti Kayak di goal pertama Dia membantu serangan lah ya Ya Overlap Terus meski sempat satu syutingnya membentur Diblok Tapi Bulanya mantul lagi Bulanya rebound Ya Dan dapat Asnawi lagi langsung di eksekusi kaki kanan Dan Sejer Goal Gitu Jadi 1-0 Menit berapa ya kemarin ya Menit Kalau gak salah 30 atau 50 Bukan Bukan 70-an Oh 70-an Nah itu Asnawi kita goal Terus Asnawi Kita le Pertamaan kita udah bahas Asnawi nih Gak cuman Asnawi aja kan Pemain aplik kita Ya Ada beberapa Yang udah tampil Nah Sekarang kita lanjut ke Siapa ini Mas Unggul Kita soal dulu ini Kita soal dulu ya Mulai supporter beritanya yang tadi belum ke show out Supaya bisa Ngelihat Ini perkembangan pemain kita Nih Sekarang kita lanjut ke Pratama Arhan Ya Si Arho Ya Arho Yang bermain di Tokyo Versi Di Liga Jepang 2 ya Ya C2 League C2 League C2 League Gimana kemarin Arhan ini Masih belum diturunkan lagi ya mas Ya ini Arhan masih Konsisten menghilang ya Ya di squad Tokyo Versi Konsisten menghilang loh Ya ini Agak Jadi pertanyaan juga Kemana Arhan Ya tapi ini terbaru 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 kemarin Arhan ini muncul di laga uji coba nya Tokyo Versi Walaupun belum tampil di laga Tokyo Versi di J2 League Walaupun menghilang Tapi kemarin Arhan Tampil di laga uji coba Belum diketahui Kenapa alasan Nah gulil gak kemarin itu Enggak Enggak Belum diketahui juga Kenapa alasan Arhan Saat bermain di 2 laga atau 3 laga Terakhir di Tokyo Versi Setelah debut Langsung menghilang Arhan Walaupun Oke Kita baca dulu nih Dari tulisan disini ya Ini Arhan Kabarnya Memulai debutnya Ketika Tokyo Versi melawan Tojigi Nah disitu Arhan main 45 menit Ya 45 menit Dan posisi nya sebagai Bingir kanan Ini bukan posisi asli Arhan ya Yang kan sebelumnya Backback Sayap kiri Nah sengaja di plot sebagai Bingir kanan Nah Dari komentar pelatihnya Si siapa ini Hiro Si Jofuku Itu katanya si Arhan ini Apa ya Dia awalnya seorang back sayap Jadi saya pikir dia sedikit disulitan Saat bermain Sebagai winger Jadi pelatihnya juga tau sendiri Agak pesimis juga pelatihnya Tau kapasitasnya Si Arhan itu seperti apa Nah terus Tapi ada poin plus Yang disampaikan sama Hiro Si Apa Mas Unggul ini Coba dipartakan Yang terpenting adalah Lini pertahanan tidak rapuh Saat Arhan bermain Nah Berarti kan sektor kanannya Dari Tokyo Verdi ini Aman ya Ya Jadi Seibarannya Pelatih Tokyo Verdi ini Ingin mengorbankan ya Arhan Maksudnya Digeser ke depan Agar tidak Membahayakan Lini pertahanan Tokyo Verdi Karena Dari awal Manajemen Tokyo Verdi Menilai Arhan ini Lemak dalam pertahanan Nah itu juga Jadi alasan Kenapa dia didorong maju Jadi pintar Ya Supaya bisa juga Bantu serangan Ya itu Meski tidak memulai pertahanan yang baik Saya dikit Dia bisa membantu pertahanan yang baik Itu tadi Poin yang disampaikan oleh Pelatih Tokyo Verdi Nah tapi setelah pertandingan itu Arhan tidak dimainkan Ya Lagi dalam Berapa berarti Empat pertandingan ya Termasuk yang kompetisi piala Ini Turnamennya gitu lah Ya Tapi di liganya Tiga pertandingan bruntun tidak dimainkan Ya Dan apesnya Tokio Verdi Tidak pernah menang Di tiga asa ini Wah kasihan nih Tokio Verdi Kayaknya ini Perlu dipertimbangkan Ya Biasanya ada tuh Mitos-mitos Cocokologi Cocokologi Kayak Asnawi tadi Ngegulin kalo hujan Ini Tokio Verdi Gak menang Arhan gak main Tapi itu cuma Cocokologi ya Gak ada pengaruh Gak ada hubungannya lah Tuh Bola Sporter gimana Udah paham ini Terkait dua pemainnya Kita udah bahas dua pemain Nah ini dua back timnas loh Iya Dua back kanan kiri ya Iya kanan kiri Koros pertahanan timnas Nah Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dulu nih Dari Bola Sporter Dari kita ada berapa 17 ribu Kita akan kalo mau komen ya Kalau mau tanya-tanya Kita sharing aja disini Nah nanti kita Bagaimana pendapat Bola Sporter Permainan Asnawi Dan juga Arhan Walaupun Arhan belum main Asnawi lah Kita bicara sebulan terakhir lah Selama Juli lah ya Iya selama Juli lah Coba Kalo yang mau komen Silahkan komen dulu Iya Gak usah ragu Kalo gak ada kita lanjutkan nih Lanjut lagi Oke lanjut ya Mas Ingo Belum ada komen Oke Kita lanjut ke Sadil Ramdhani Sadil Ramdhani Bersama Sapa FC Di Liga Super Malaysia Iya Sempat diturunkan Ketika bela FA Namun kayak Sepertinya itu dipaksakan Oleh pelatih Ong Kim Sui Jadi kayak Dia harus ditarik keluar Pada babak kedua Iya babak kedua Ditarik keluar Dan akhirnya Sahabat FC Hmm Apa aja namanya Tidak melanjutkan Apa ya Tidak bisa melanjutkan Trend positif Iya perjuangan Di Piala FA Malaysia Karena kalah 2-0 sama Selangor Iya harus gugur Karena kalah Eh apa Dari Selangor ya 2-0 Nah kabarnya Sadil ini Begap sederah Kabarnya nih Tapi belum ada Ya konfirmasi langsung Kita hanya Inilah ya Stalking Kalau bahasa-bahasanya anak sekarang Stalking Stalking ya Dari status-statusnya Salil Dramdhani Kayaknya sih Dia ada lagi dirawat Sama fisioterapi gitu Itu Saya lihat di Story terbarunya Sadil Ini juga kabar buruk Buat Timnas Indonesia Kalau benar-benar Sadil cedera ya Karena Bulan depan Agustus ya Bulan September Timnas mau main Bifam HD Jadi Semoga Sadil Bisa Pulih lah Kalau benar-benar cedera Ya Sadil Tampilan sendiri Sebenarnya jadi Pemain kunci juga Di Sabah Pas Piala FA Dia juga cetak goal kemenangan Goal bantu kan Di ronde kedua Nah kemarin kalah sama Selangor Yaudah terhenti Terus di Liga Super Malaysia Sabah untungnya Masih bisa menang Jadi Mereka masih tetap Membuntuti Pemuncak kelasmen Jawah Darul Takzim Disini disampaikan Bahwa JDT Dan Sabahnya Berselisih satu poin Tapi JDT malam ini main nih harusnya Pas jam 7 ini JDT main Jadi Ya semoga JDT terjungkal lah Supaya Sabah bisa Mengejar Tapi padahal JDT juga ada pomen Indonesia Oh iya Calon Calon pomen Indonesia Oh iya Jody amat Kelihatan Penanggung Sabah FC Enggak sih saya Dukung keduanya sih Cuman biar seru gitu loh Biar seru kan Si JDT juga masih Sisa-sisa pertanyaan Ya siapa tau dari penonton Ada yang dari Malaysia Ya Jangan dihujat saya ya Kita Kita dukung semua Kita juga penikmat Liga Malaysia Karena ada pemain Timnas yang disana Kita dukung Oke Lanjut lagi Ada pertanyaan lagi gak nih ya Dari temen-temen Ini untuk yang di Asia ya Di Asia dulu Dari tiga pemain Arhan Ada Asnawi Ada Sadil Tiga-tiganya Dua Di antaranya gak main Tapi Asnawi Prestasinya bisa dibilang luar biasa ya Luar biasa Luar biasa Saya harus ganti transit dulu Silahkan ngomong Mas Unggul Ya pemain Kalo diliat-liat Kalo diliat-liat Penampilan Pemain-pemain Indonesia di Asia ini Cenderung meningkat ya Walaupun Arhan Walaupun Cuma main 45 menit Di pertandingan waktu itu Tapi Mainnya juga udah cukup bagus ya Cuma butuh waktu lagi saja ya Atau Sadil Gak usah ditanya lagi Udah adaptasinya udah bagus Asnawi juga Sudah semakin bagus Nah ini Rumah-rumahnya Asnawi Karena penampilannya Meningkat terus Juga Diminati Mulai diminati Kelikwan ya Ada John Dukundai Katanya ini Mulai masuk kadernya John Dukundai ini Asnawi Tapi Kita belum tahu juga Kabar pastinya Yang pasti Asnawi Masih terikat kontrak Sama Ansani Greeners ya Ya semoga Bisa terwucut lah ya Kalo bener-bener Ya pasti bangga juga Jadi kemungkinan besar Kemungkinan dia untuk main di Liga James Asia Juga semakin besar Semakin besar Ya Apalagi tim Kalik 1 juga bagus bagus Ya Oke Tidak ada pertanyaan dari Pulau Sporter Oke Gak ada ya Nanti kalo Perlu informasi lebih Terkait Pemain abroadnya Di Asia khususnya Bisa Terus Pantengin website kami ya Di PulauSport.com Terus Bisa juga di bolanas.com Ada berita-berita lengkap tentang Pemain-pemain kita yang Main di luar negeri Ya Karena tidak ada pertanyaan Kita lanjut ke Pemain abroad selanjutnya Kita ke Ini ya Bentar Saya atur transisi Ceder Tidak bisa Gimana ini Mas Hari Belum bisa Mas Hari Mas Hari Oke Bisa Ceder Akhir Nanti Ingenusia Ilkan Bagot dipinjamkan Oh dipinjam kan ini ya Ya dipinjamkan Di Ipswiton ya Mas Ipswiton dipinjamkan ke League Two Divisi keempat Liga Inggris Gillingham FC Nah kemarin Ilkan Bagot Debut Ya kita baca dulu Mas Bakasar Reza Ilkan bagot debut di League Two Meski kalah tapi tuanya pujian Wah ini nih terima pujian kita perlu baca nanti. Oke, Elkan Bakut gimana Mas Dungur? Ya ini momen penting ya bagi karir Elkan Bakut, kita tahu di Ipswich Town memang kurang menit bermain jadi keputusannya musim ini dipinjamkan ke Gillingham FC. Nah ini kemarin Elkan Bakut jalani debut ya di laga resmi ya, laga resminya Gillingham FC. Kita baca dulu coba. Tampil 90 menit saat membela Gillingham versus AFC Wimbledon. Misalkan Bakut. Tidak 2 atau Kastak Apatia bener ya. Tampil setiap minat awal ya, terus disini disampaikan kepada Bimba Sakti. Ya kemarin Bimba Sakti 16 ya. Kita show all dulu. Ya ini kalimat dari pelatihnya. Bukan, itu pujiannya itu datangnya dari jurnalis BBC. Siapa nih? Benjamin Watts. Itu dia mengatakan. Ini pernah mulai strik gitu ya? Bukan. Itu James Squad. Oh iya salah. Salah. Maaf pula supporter. Tadi juga. Bukannya Alexander Krampil. Gak tau juga. Oke. Kita skip aja. Ya intinya dia muci ya ini ya. Bukan pembuka yang bagus untuk The Kios. Ya tapi Nel Hair. Tadi siapa Benjamin Watts ini menilai permainannya Elkan Bagot sudah cukup bagus. Ya positif ya. Walaupun bagaimanapun juga Elkan Bagot ini kan datang dari kasta. Sebelumnya kasta yang lebih tinggi dari yang dimainkan di Gillingham HFC saat ini. Di Timnas Indonesia juga Elkan Bagot sudah bermain di level tinggi lah. Kemarin di kualifikasi kelasnya. Harusnya memang di Gillingham HFC ya. Elkan Bagot tidak terlalu menemukan kesulitan ya. Nah ini ada yang komen tadi ya. Ulas dong Elkan. Nah ini kita ulas. Kita ulas. Langsung kita penuhi. Kita penuhi. Permintaan. Ya ini performa Elkan Bagot kemarin. Ya kayaknya sih sempet nyaris bikin blunder juga ya. Tapi memang bagus sih. Football means are about winning games and ultimately we've made two costly errors. Ya ini kesalahan di awal. Jadi membuat kayak Gillingham harus memulai pertandingan dengan ini ya. Percaya dirinya agak berkurang lah kalau kita salah. Kayak kemarin yang terjadi di Liga 1 juga kayak gitu. Karena ada gul-gul cepat ya. Hari ini kami menemukan hal lebih baik. Tapi kami harus lebih baik. Cepatnya harus lebih baik. Nah ini sepertinya ada indikasi ya. Ya kalau Elkan bakal dimainkan lagi. Ya jadi indikasi. Memang tujuannya kan itu ya. Dipinjamkan ke Gillingham FC untuk mendapat menit bermain. Jadi kalau saya rasa pasti jadi pemain utama Elkan. Apalagi catatan GV nya lah bisa dibilang teman terang Elkan. Kita tunggu tadi ya. Nah ini Elkan ini harapannya nanti bisa menjadi. Apa namanya. Palang pintu timnas. Ya. Pas besok. Besok September ya. Seti kita ada Viva Matchday. Kabarnya Pak NSD sudah apa ya. Sudah komunikasi lancar lawannya. Bacanya gimana ya. Kurakau. Atau Curacau. Bukan tau juga pokoknya itu ya. Dan. Apa perlu kita cari di ini. Google. Google. Tidak usah. Tidak usah. Rencananya ada dua match di Viva Matchday September. Ya. Dan dua-duanya. Kata Seng Jain. Pasasi Yurus Nusi. Kemarin lawan Curacau. Ya. Curacau ini peringkatnya berapa? 84 ya. Ya. Sesuai ekspektasi lah. Awalnya kan juga memang pengen cari yang dibawah 100. Ya. Kalau bisa. Dan itu sudah masuk. Kalau menang. Kabarnya Curacau ini. Isinya pemain-main keturunan Belanda ya. Ya. Eh bukan keturunan sih. Main di Liga Belanda katanya. Ya. Bisa jadi pengalaman baru nanti buat tim nasi Indonesia. Tertama pemain-main lokal. Ya. Bisa disebut jadi ujian lah. Sebelum kualifikasi Piala Asia mendatang. Ya. Bener. Nah. Sekarang yang ditunggu itu adalah. Ini. Pemain naturalisasinya. Yang masih belum. Kabarnya masih belum selesai sampai sekarang ya. Ya. Terakhir kabar. Saya lupa main Pora atau. Jody Amat. Andy Wall. Sama Asin Patinama. Ya. Atau. Eksopensasi yang bilang. Kabarnya sih. Sudah ditandatangani oleh Presiden Sikowi. Ya. Artinya kalau sudah ditandatangani. Ya. Sudah kasih sih dong berarti ya. Sudah. Hampir semakin selesai ya. Tapi. 98% lah ya. Ya. Mungkin kalau bisa selesai. Pertanganan khusus. Tapi masalahnya. Liga-liga Eropa ini kan sudah mulai. Ya. Sempatinama. Sandi Wall. Gimana mau ngambil sumpahnya. Kalau masih. Mereka main di Eropa. Sudah main di Eropa. Kalau pakai Eropa. Kalau pakai Eropa. Gak bisa ya. Wah. Setahu saya kalau sumpah. Kayak gitu sih. Datang langsung ya. Kayak block. Kemarin. Ezra. Ezra gak di block lah. Ya. Kemen-kemen lain kan. Ya semoga nanti bisa lah. Ada izin dari klubnya. Nah. Sumpah ya paling. Sehari dua hari. Ya sehari dua hari lah. Bisa langsung. Nanti September bisa langsung perkuat. Ya. Kalau Sintayong. Ya. Kita doa. Baik. Untuk naturalisasi. Dan juga. Karir dari main-main abroad kita ya. Ya. Jadi kita sudah bahas. Kan Bakot. Sebelumnya kita juga membahas. Asnawi Mangkualap. Ada pertanyaan dari bola sporter. Pendengar. Pembaca. Penglihat. Penonton. Ya penonton. Ya. Yang ada di Facebook. Bola sporter. Bola sporter. Ini. Atau kita. Bahas sedikit. Soal. Apa? Witan. Oh iya silahkan Mas Dugul. Kemarin. Kemarin. Ini juga. Salah satunya. Witan ya. Menarik perhatian. Baru saja. Dicoret. Dari. Ulecia Gedang. Nah. Padahal kontraknya Witan itu kan. Masih. Tersisa satu tahun lagi ya. Di Ulecia Gedang. Tapi. Manajemen Malaysia Gedang memutuskan untuk. Apa ya. Terminate kontraknya ya. Kesepakatan bersama sih. Ngomongnya. Tapi. Lihat saja. Nah. Isunya. Arhan ini kan. Sekarang. Eh A. Ko A. Witan. Witan ini kan tanpa klub. Nah. Beberapa klub. Mulai di rumorkan. Ingin mendatangkan. Witan. Salah satunya klub lokal nih. Siapa nih. Yang kabarnya. Lagi berburu pemain lokal. Hmm. Ada Persija Jakarta. Yang kabarnya. Lagi. Komunikasi sama tiga pemain lokal. Nah. Yang ada di luar negera itu gimana nih. Nah. Nah. Presidennya Persija. Waktu itu Mohd Prapanca. Ngomongnya cuma tiga pemain lokal. Nah. Beberapa langsung. Mengkaitkan dengan. Egi. Witan. Atau Bagus Kavi. Yang masih di Indonesia nih. Belum dapat klub ya. Pemain-pemain ke. Musim lalu. Offroad. Tapi musim ini belum dapat. Kelab. Tapi. Rumor tersebut. Langsung dibatah ya. Sama akhirnya. Witan. Wisan. Pokoknya. Wisan memastikan. Witan. Bakalan tetap. Di Eropa. Dicebak. Nah ini coba ya. Judulnya ini. Dari Bang Hari. Witan Sulaiman tetap berkarya di Eropa. Usai Dicebak. Dicekdang. Oke. Kita langsung menuju ke pernyataannya dari ini. Dusan ya. Ada ya. Ada. Caca buat buat. Cacet. Cacet. Kita close. Ini. Itu. Nah. Ya tentu saja. Witan Sulaiman akan tetap bermain di Eropa. Tunggu saja. Nah itu. Tapi klubnya belum dibocori sama Dusan. Tunggu saja. Ya kalau. Saya sih prefer ya. Lihat. Asnawi. Dan juga. Eh. Wah Asnawi. Witan. Dan juga Egy. Atau bagus. Masih tetap berjuang di Eropa. Clep-clep. Eh. Kecil saja. Gak apa-apa. Kayak FK Senika kemarin kan. Bagus juga ya. Ya lumayan. Mereka. Dapat menit bermain. Mereka dapat pengalaman. Walaupun tidak bersaing di papan atas. Klubnya kita tahu. Malaysia Bigang. Ini kan salah satu tim papan atas ya. Di Liga Polandia ya. Masuk ke UFA Conference League juga musim ini. Tapi. Kita lihat. Pemen Indonesia. Belum. Bisa nembus kesana juga. Masih berat lah istilahnya. Ya. Jadi. Kita lihat. Besok. Klub mana yang akan dipilih. Egy. Witan dan juga. Moga tetap di Eropa. Ya. Itu Pula Sporter. Pembahasikan kita terkait main abroad. Mungkin ada pertanyaan dari Pula Sporter. Atau komen-komen. Silahkan ramaikan kolom komentar ya. Ada 13. Ya. Gila. 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 Kolom ini rame sekali. Senin. Kalau gak ada. Setelah ini masih ada nanti. Kita akan ada Facebook lagi. Ya. Moga-moga bisa terlaksana ya. Kita akan close week Liga 1. Ya. Ini perkandingan malam ini. Terakhir Pekan kedua ya. Pekan kedua ya. Pekan kedua. Pekan kedua Liga 1. Pekandingannya nanti malam. Persi Baya lawan. Lawan Jabaya. Siva ya. Persi Kediri gak sih? Bukan. Persi Kediri main damai. Saya lupain loh mas. Ayo. Aduh. Persita. 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 Oh iya. Persita Tangerang ya. Itu akan menjadi penutup. Nanti kita akan bahas lagi untuk kelas main. Liga 1 dan seterusnya. Masih di live Facebook nanti. Ya. Kita akhiri dulu live facebook kita malam hari ini tentang kabar pemain abroad Ya rekap pemain abroad lah bulan ini Selamat bulan Juli lah Jangan lupa juga selalu pantengin bolasport.com Berita-berita update tentang sepakbola nasional dan juga bolanas ya Bolanas.com insya Allah lebih lengkap ada berita-berita terupdate sepakbola nasional disana Ya buat bulasport juga terus kunjungi apa ini ya update apa namanya berita-berita lewat youtube juga bisa ya Ya di youtube kita banyak konten-konten menarik tentang sepakbola nasional internasional ada disana Tidak hanya sepakbola ini juga lagi ASEAN PARA GAMES Kita ada konten-konten tentang ASEAN PARA GAMES Jangan lupa like subscribe dan juga ramaikan kolom komentar di youtube kita Facebook kita juga jangan lupa bolasporter ya Ya oke bulan sporter sekian berulang kami malam ini Salam olahraga Terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bulan sporter Terima kasih sudah menonton silahkan Terima kasih sudah menonton silahkan Terima kasih sudah menonton silahkan Terima kasih sudah menonton silahkan